Apa yang dimaksud dari kitab ulangan 22 ayat yang kelima Itu sebenarnya maksudnya bagaimana Bapak? Saya bacakan Bapak Esra ayatnya ulangan 22 ayat yang kelima Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allah Tuhan Allah memberikan peraturan ya Perempuan jangan pakai pakaian laki-laki Laki-laki jangan pakai pakaian perempuan Nah ada orang-orang persekutuan doa tertentu Atau bahkan gereja tertentu yang berdasarkan ayat ini Lalu melarang perempuan pakai celana panjang Karena perempuan pakai celana panjang itu dianggap telah memakai pakaian laki-laki Dan itu menyalahi ulangan 22 ayat 5 ini Tapi persoalannya adalah bahwa apakah memang celana panjang itu adalah pakaian laki-laki Apakah tidak mungkin bahwa memang ada celana panjang versi laki dan celana panjang versi perempuan Lain cerita dengan rok karena tidak ada rok versi laki-laki Nah tapi bagi saya disini sebenarnya inti persoalan bukan pada pakaian Karena Allah waktu menciptakan manusia dalam kejadian 1 ayat 26-27 diciptakan dia laki-laki dan perempuan Allah menciptakan dua jenis yaitu laki dan perempuan Allah tidak menciptakan jenis setengah Setengah laki-laki, setengah perempuan Ya atau laki-laki dengan atau laki-laki yang ke perempuan atau perempuan yang ke laki-lakian Tidak Dia menciptakan dua jenis yang tegas berbeda Laki dan perempuan Dan karena Allah membedakan laki dan perempuan Dia tidak mau perbedaan ini dihancurkan Atau perbedaan ini dikecaukan dengan penggunaan pakaian Jadi maksudnya adalah bahwa Kalau Allah menciptakan kamu sebagai laki-laki Janganlah kamu mengaburkan ke laki-lakianmu dengan berpakaian perempuan Kalau Allah menciptakan kamu perempuan Janganlah engkau mengaburkan ke perempuananmu dengan berpakaian laki-laki Jadi disini bukan soal pakaian sebenarnya Tapi soal kejelasan gendernya Itu harus jelas, harus tegas Nah karena itu maka Kalau orang laki memakai pakaian perempuan Sampai orang tidak kenali lagi bahwa dia itu adalah laki-laki Itu masalah Atau orang perempuan yang memakai pakaian tertentu Sampai orang tidak tahu lagi bahwa dia perempuan Itu jadi problem Ini saya bicara secara umum ya Bukan urusan orang mau main film ya Kalau orang mau main film atau main drama Didandani menjadi laki atau perempuan Itu lain cerita itu hanya Peranan sesaat Tapi kalau itu menjadi Pembawaannya Dimana Dengan berpakaian Orang lalu tidak mengenali identitas gendernya Itu yang dipersoalkan disini Nah Coba pikirkan bahwa Allah tidak mau Kelaki-lakian dan keperempuan itu Dikaburkan Allah tidak mau Nah kalau dikaburkan saja Allah tidak mau Bagaimana kalau diganti Inilah yang masalah dengan transgender Ya Dimana Laki operasi jadi perempuan Atau perempuan dioperasi jadi laki-laki Itu penggantian Jenisnya Ya Nah jelas bahwa Kalau mengaburkan saja Tuhan tidak mau Apalagi mengganti Maka jelas Menurut saya LGBT Ya Lesbian Gay Ya Biseksual Dan juga transgender Itu adalah Penyimpangan Dari hakikat penciptaan manusia Dan itu adalah dosa Dan karenanya Ayat ini Pegas Untuk membuat Perbedaan Antara laki-laki dan perempuan Yang diciptakan oleh Allah Ya